Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan menunjukkan thermocouple 12 volt kembali yaitu untuk pendingin aquarium atau aquascape kalian lihat karena ini menggunakan tegangan 12 volt jadi saya menggunakan kifas 12 volt dan hubungannya kalian perhatikan ini k0 k1 12 volt dan ground untuk mudahnya karena ini hanya sebagai saklar saja k0 dan k1 jadi kipas satu kabel masuk di k0 kemudian k1 dan 12 volt gabung jadi input positif 12 volt kemudian groundnya satu ke kipas Oke saya coba saja saya beri tegangan ini positif 12 volt kemudian negatif 12 volt Oke saya nyalakan saja ya sudah hidup dia akan saya set-set pabrik caranya men-set pabrik untuk modul ini kalian tekan saja nih saklar ada set plus dan negatif untuk membuat set pabrik kita tekan plus dan negatif sedikit lama Oke saya tekan saya set pabrik ya sudah set pabrik ini suhu yang kedua 28 derajat Oke saya sudah coba suhu pada akuarium saya juga tidak tahu karena tidak mempunyai suhu akuarium saya menggunakan air saja Oke seperti ini mudah-mudahan sama Hai dan kalian lihat sekarang suhu ruangan 29 Hai dan kita ingin set berapa saya tidak tahu tapi kira-kira yang tadi saya coba saya set di Hai untuk khusus pendingin W satu lagi sebelum saya lanjutkan kipas bisa kalian pasang kipas bisa kalian pasang berapa saja tinggal paralel hubungan ini Hai Oke kita coba di set-set pabriknya 28 kita rubah ke 29 saja 29,2 koma 3,3 saja agar bisa nyala kemudian untuk cooling pendingin kipas kalian set di mode C caranya kalian tekan sedikit lama kemudian kita lepas C sudah C biarkan dia save otomatis oke sudah suhu ruangan terbaca 29 suhu yang kita set 29,3 oke sekarang kita coba oh iya jeda antara suhu yang diset sama anyalanya bisa kita set di P1 kalau nggak salah kita lihat saja tekan ini P0 oke P1 kita lihat dalamnya ketik set 2 saya perkecil karena terlalu jeda nanti susah dicoba jadi saya perkecil saja sorry oke saya rubah lagi saya tekan set P0 P1 saya set saya set di agar langsung nyala di 0,1 jadi kalian set di P1 nya kalau mau jedanya tidak ada antara suhu oke sudah ini suhu ruang ini suhu settingan ambil sama oke saya coba dulu ya nyala dia kalau panas suhu di atas 29 kipas akan menyala ini suhu ruang saya masukkan ke sini kita lihat nanti pada saat di 29,3 dia akan mati kipasnya ya benar mati udah kan bro tinggal kalian pasang seperti ini saja kipasnya bisa kalian paralel oke saya lepas lagi dahulu agar suhunya di atas 29,3 kalian perhatikan kipasnya nyalah kembali oke saya celupkan di air agar bisa 29,3 ya sudah 29,3 langsung kipas off oke untuk perjelasannya nanti saya gambar saja skematiknya bila kalian menggunakan kipas 220 tapi untuk akurium saya rasa bagus di 12 volt selain murah kipasnya dan tidak bahaya bila kecelup ini keterangan modul dari W2019 kemudian ini rangkaian yang barusan kita coba di sini saya menggunakan kipas DC 12 volt pemasangannya bisa kalian paralel seperti ini dan banyaknya terserah kalian hubungan hubungannya semua ground digabung positif suplai ke 12 volt modul dan K1 kemudian K0 ke positif kipas gila menggunakan 220 volt AC jadi modul ini bisa mengontrol peralatan sumber 220 volt AC skematiknya dapat kalian lihat seperti ini mudah bukan lalu tabel untuk setting modul saya rasa ini keterangannya sudah lengkap tekan nama set untuk menentukan menu maksudnya tekan sedikit lama setnya menunya terbaca P0 sampai P6 nilai standar merupakan nilai default pabrik untuk membuat nilai standar kalian tekan tombol plus dan minus secara bersamaan sedikit lama jadi P0 untuk mengatur mode kerja modul apakah sebagai pendingin dengan kode C atau sebagai pemanas dengan kode H set defaultnya C atau sebagai pendingin kemudian P1 selisih suhu set defaultnya 2 kalian bisa atur dari 0,1 sampai 15 maksudnya selisih suhu yang kita inginkan dengan yang kita set jadi agar relay dapat on ke off atau sebaliknya dalam percobaan tadi bila di set pada suhu 29,3 dan pin 1 kita set 0,1 maka kipas akan off pada 29,3 dan on kembali pada suhu 29,3 ditambah 0,1 sekitar 29,4 paham ya bro P2 batas atas nilai defaultnya 110 artinya modul ini dapat mengukur sampai 110 derajat celcius P3 batas bawah suhu nilai defaultnya minus 50 jadi modul ini bisa mengukur sampai minus 50 derajat celcius lalu P4 toleransi nilai defaultnya 0 artinya tidak ada kesalahan tapi bisa kita set nilai kesalahan dari minus 7 sampai 7 P5 waktu tunda start nilai defaultnya 0 kalian bisa atur nilai ini dari 0 sampai 10 menit misal P5 kita set 5 menit maka relay dalam keadaan off pada saat relay on tidak langsung on tertunda dahulu selama 5 menit baru bisa on terakhir P6 alarm suhu tinggi sayang tidak kita coba bisa kalian coba sendiri tidak ada masalah bila kalian set di on dan 40 derajat maka pada saat suhu 40 derajat relay akan off walaupun sedang on dan display terbaca strip 3 kali oke bro jangan khawatir kalian coba-coba saja salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih